Kebakaran besar melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Sebengkok, Kota Tarakan, Selasa Siang. Sejumlah rumah miliki warga hangus di Lalap, Sijago Merah. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dipastikan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah detik-detik saat kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Sebengkok, Kota Tarakan. Nampak kebaran api yang sangat besar melalap sejumlah rumah milik warga, tepatnya di RT3 Keluran, Sebengkok. Angin kencang dan juga bangunan rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat kebaran api sulit untuk dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran Kota Tarakan yang terjun ke lokasi kebakaran dibantu warga setempat berjibaku memadamkan api agar tidak meluas. Sedangkan warga yang rumahnya terbakar berusaha menyelamatkan barang berharga dan menghindari diri dari kobaran api. Nampak beberapa warga histeris saat kebakaran terjadi. Salah seorang warga, Arief mengatakan dirinya kaget saat melihat api sudah besar membakar rumah yang tepat berada di depan rumahnya. Ini lagi tidur? Maksudnya lagi tidur. Dibangunin ya? Dibangunin. Api sudah besar? Ya, api juga besar. Sudah ngedengar ada ledakan dua atau gimana? Sudah gede apinya. Sudah gede? Sudah gede, jadi tinggal ngambilin aja. Yang kebakar berapa rumah kira-kira, Pak? Awalnya? Satu. Dari rumah kayu. Dari rumah kayu awal apinya ya? Ya. Sementara pemicu kebakaran masih belum diketahui. Sejauh ini petugas masih berusaha melakukan pemadaman dan pendinginan. Akibat kebakaran tersebut, puluhan warga kehilangan tempat tinggal dan kerugian pun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.